Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Pada hari ini Bagaimana kabar di hari ini? Abangailahmu Bagaimana kabar di hari ini? Allah Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini Sebaiknya kita berdoa dulu ya Silahkan ketua-tua sebenarnya dibikin untuk berdoa Untuk memulai pelajaran pada hari ini Marilah berdoa dengan keinginan masing-masing Berdoa, dibersilakan Terusai Baik, saya acceptan lebih dahulu ya Asmi Desi Kaluh Sivisri Asin Jazid Lengkap ya anak-anak Nah Nah disini kita akan review pelajaran hari Senin kemarin Nah ada yang ingat gak pelajaran Senin kemarin kita belajar apa? Lupa Ingal Ya silahkan ada yang Balami materi mengenai pengukuran baku dan pengukuran tidak baku Seperti yang diperagakan oleh Asmi dan Assi kemarin Ya ini menggunakan pengukuran alat penggaris dan cengkal tangan Nah disini ada yang tahu tidak ciri-ciri satuan baku itu kayak apa? Saya, saya bu Ya silahkan kalau Kalau diperi itu tetap Oh ya benar tapi kurang tempat Siapa yang ingin mau mengkapi? Ya silahkan Mida Kalau satu dan dua puluh itu sana semua orang dunia itu sama Nah betul sekali Jadi maksudnya disini tuh pengukuran satu itu kalau diukur selalu tetap Misalnya kita mengukur sebuah meja Kita mengukur meja menggunakan penggaris Maka ukurannya bisa dua meter Berulang-ulang kali kita mengukur menggunakan penggaris akan tetap dua meter Nah disini ada apa ada yang ini ditanyakan? Ya silahkan Asmi Itu apakah kurangnya harus pakai penggaris saja bu? Apakah ada yang lain? Tidak, tidak harus menggunakan penggaris Bisa menggunakan jangka sorong atau yang lainnya Nah apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, apakah pengukuran babu itu selalu panjang? Tidak, tidak hanya pengukuran babu itu tidak hanya panjang Bisa suhu Berat, masa Dan lain-lain Terus Nah disini Silahkan Mida sih Pengukuran babu itu setiap babu Nah pertanyaan yang bagus sekali Pengukuran babu itu kayak misalnya kita mengukur meja ini tadi kan Jadi kalau misalnya menggunakan penggaris itu Satuannya akan tetap Kalau misalnya dua meter Ya ukurannya tetap dua meter Seperti itu Nah sekarang disini Ada yang bisa mencontohkan pengukuran tidak babu itu seperti apa? Saya Saya juga mau Silahkan Asmi dan si Baju ke depan Sekarang Desi akan memperanggap Mengukur meja Menggunakan jengah pangan Kita hitung bersama-sama ya anak-anak Ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Desi menggunakan jengah tangan Sekarang Sekarang coba Asmi Mengukur juga menggunakan jengah Satu Satu Dua Tiga Enam Empat Lima Dapat sekali anak-anak Lima Ada yang tahu perbedaan dari pengukuran 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 jengahnya Desi dan Asmi Saya mau menjawab Silahkan Iwek Karena Asmi besar, Desi kecil tangannya Ya perbedaannya apa? Ukuran tangannya Oh ukuran tangannya baik sekali Silahkan tepuk tangan Nah betul sekali Jadi perbedaan Asmi dan Desi adalah pengukuran tangannya Kira-kira mengapa ukuran tangan Desi dan Asmi berbeda? Karena Desi dan Desi cewek Beda-beda Beda-beda Ya pintar Bu mau tanya Ya Kenapa jengah itu tidak bagus? Nah baik sekali Karena jengah tangan manusia Jengah ukurannya tidak bagus itu karena Setiap manusia Tangannya itu berbeda-beda ukurannya Ada yang besar, ada yang kecil Kayak misalnya Anak kecil sama anak gede Pasti ukurannya beda kan ya? Nah bagus Jadi pengukuran tidak bagus Jengah tangan itu merupakan pengukuran tidak bagus Seperti itu Bu, saya kan pernah dengar di DVD itu ya Bu Kalau pesawat kan biasanya ketinggiannya sampai 2000 kaki gitu Apa itu maksudnya kaki manusia? Tidak Itu bukan pengukuran tidak bangku apa-apa Kaki manusia Ada yang bisa menjawab? Silahkan tak asli Kenapa? Kira-kira belum ada yang namanya kurangkan ya Gimana mas? Ada yang bisa lengkapi? Gimana mas? Tadi kan tidak baku Ya karena kan itu kan Apa? Tidak bungkus sama langsung Jadi kan cuma diberi hari-hari saja Itu Ya benar jawabannya Tepat Nah karena waktunya sudah habis Pembelajaran hari ini Dapat diakhiri Ada yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini? Silahkan asli Pengukuran itu ada dua Yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku Nah pengukuran baku sendiri itu Menggunakan alat ukur yang mempunyai satuan baku Contohnya penggaris, jangka sorong dan mikrometer sepuluh Terus yang pengukuran tidak baku itu Satuannya nanti berbeda-beda Jika dilakukan beda orang Seperti jengkal, jempa, kayak gitu Nah baik sekali Silahkan beri aplaus untuk asli Nah tadi kalian lihat gak Siapa yang paling sering angkat tangan di kelas? Dari Amin Dari 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 Kalian ada dua orang ya Silahkan Dari 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 Berhubung ibu dari Singapura kemarin Jadi Pertari ini adalah Buntungan Muji Dari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.